Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alphide Sport TV di berita seputar olahraga Berikut hasil pertandingan hari ketiga atau R16 Wakil Indonesia di Daihatsu Indonesia Master, Kamis 16 Januari 2020 Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya Hasil pertandingan hari ketiga, Kamis 16 Januari 2020 Sektor Gandaputri, punggulan 8, Grecia Poli dan Apriani Rahayu Menang atas wakil Kanada, Rahel Honderig dan Kristen Sy Dengan skor 21.19 dan 21.10 Hasil pertandingan sektor Tunggal Putra Unggulan 7, Antoni Sinisuka Ginting Menang 2 set langsung atas rekan Senegara Tommy Sugiarto dengan skor 21.16 dan 21.15 Hasil pertandingan sektor Tunggal Putra kedua Unggulan 6, Jonathan Christy Menang 2 game langsung atas wakil China Taipei Wang Zui dengan skor 21.15 dan 21.15 Hasil pertandingan sektor Gandaputra Unggulan 5, Fajar Alpian dan Muhammad Trian Ardianto Menang atas wakil China Houshwan Yi dan Zhang Nan Dengan skor 21.10, 12.21 dan 21.19 Hasil pertandingan sektor Gandaputra kedua Unggulan 2, Muhammad Asan dan Hendra Setiawan Menang atas wakil China Taipei Lu Jingyao dan Yang Pohan Dengan skor 21.19 dan 22.20 Hasil pertandingan terakhir Sektor Gandaputra Unggulan 1, Marcus Fernaldi Gedeon Dan Kevin Sanjaya Sukamulyo Menang atas wakil China Di Jiting dan Tan Kiang Dengan skor 21.19 dan 21.13 Itulah hasil pertandingan Daihatsu Indonesia Master tahun 2020 Terima kasih telah menonton video ini Salam Olahraga Terima kasih telah menonton video ini